Buah Roh Nah pada saat kita akan mendalami kesembilan aspek dari Buah Roh Pada saat ini kita akan fokus kepada kasih, sukacita, dan damai sejahtera Kita bicarakan tentang kasih, kasih adalah kasih yang tak mementingkan diri sendiri Bagaimana kasih itu adalah bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain Berbakti kepada Tuhan dan kepada sama kita Dan itu adalah sebuah pertunjukan yang harus kita tunjukkan secara aktif bukan pasif Kasih itu harus ditunjukkan, harus aktif kepada semua orang Dan mendorong untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas diri kita sendiri Maksudnya adalah bagaimana kita bisa juga menekan ego kita Untuk kepentingan orang banyak Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Kasih adalah juga bagaimana kita bisa menghormati sesama kita Bagaimana kita bisa merayakan kebenaran Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan Tetapi pada saat kita bisa terus mengusahakan kebenaran dalam kehidupan kita Tetapi bukan dengan memaksakan kehendak Kasih adalah bagaimana ia memberi tanpa pamrih Bagaimana kita tetap mengasih orang lain Walaupun orang lain mungkin saja menolak kasih kita Kasih adalah kasih yang penuh harapan Tahan menderita Dan percaya akan Tuhan Mengasih sesama Menjauhkan kebencian Ketidakpedulian Inilah bagaimana kita bisa menekankan buah roh Tentang kasih Yang kedua adalah sukacita Sukacita adalah kondisi yang dalam arti Bisa kita katakan Wah bagaimana kita bisa menikmati segala sesuatu Segala keadaan yang ada di dalam hidup kita Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun Bahkan juga bisa dikatakan sukacita adalah Bagaimana kita bisa tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan Sehingga walaupun banyak orang yang mencoba untuk merampas sukacita kita Tapi kalau kita sukacita di dalam Tuhan Maka tidak ada yang dapat merampasnya Kita bisa beradaptasi Akan perubahan suasana hati Bagaimana kita bisa menjalani hari demi hari Kita bisa tetap merasakan sukacita Sukacita ini bukan berarti kita gembira Bukan berarti kita bisa tertawa dan yang lainnya Bukan tentang hal itu Tapi bagaimana ada sebuah ungkapan rasa syukur Bagaimana orang yang bersukacita adalah dia yang tidak membiarkan Kesusahan, kesuraman, kesedihan, dan keputusasaan Memerintah dirinya Dan membuat mereka bisa menjauh Atau membuat diri kita menjauh dari Tuhan Sukacita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi Kenapa? Karena kita tahu Pada saat kita dalam keadaan sulit sekalipun Ada Tuhan di sisi kita Kita katakan Tuhan aku bersukacita karena Lalu damai sejahtera Damai sejahtera adalah sebuah Dikatakan bisa kita umpamakan sebuah sumur yang dalam Tentang keyakinan mengenai siapa Tuhan Dan bahwa dia akan melakukan apa yang dia janjikan Dan apa yang dia katakan Sumur yang kelihatannya tidak begitu Kita bisa lihat apa ini isinya Tapi kita tahu Di situ ada sebuah air sumber kehidupan Sama seperti pada saat kita menjalani hari demi hari Kita tahu bahwa akan ada damai sejahtera di dalam Tuhan Walaupun mungkin pada saat ini Detik ini kita tidak melihat Damai sejahtera itu Tuhan menginginkan kita untuk bersandar terhadap janjinya Ia memilih untuk bisa bekerja sama dengan kita Tuhan memilih supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan Supaya apa? Bekerja sama untuk apa? Bekerja sama untuk membuat, menciptakan damai sejahtera itu Kalau kita tidak mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan menginginkan maka engkau ciptakanlah damai sejahtera itu Damai sejahtera seringkali tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipahami Namun kita tahu Bahkan kita akan merasakan bagaimana kita merasakan damai sejahtera Orang yang penuh damai sejahtera Tidak berperang dengan tindakan dan perkataan Karena mereka tahu bahwa itu tidak membawa kelegaan dalam situasi apapun Orang yang damai sejahtera adalah orang yang bisa Mengatasi segala hal Bahkan menciptakan suasana damai Kasih, sukacita, dan damai sejahtera Bagaimana kita bisa mengelaborasikan Ketiga buah roh ini, ketiga bagian dari buah roh ini Untuk bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton!